Ada yang bertanya kepada saya, Kang bagaimana jika KWH meter di rumah kita untuk fasada netralnya digabung? Atau pertanyaannya KWH-nya digabung? Mungkin tujuannya agak tau ya buat apa, tapi ada yang tanya seperti itu Nah menurut pengalaman pribadi saya teman-teman, ada yang pernah KWH-nya digabung Tetapi biasanya KWH yang pasca bayar Jadi digabungnya seperti ini contohnya Ini adalah KWH yang jadul ya, yang pasca bayar, yang masih piringan putaran ini Nah jika teman-teman gabung fasa dan fasa, netral dan netral, ini masuknya ke instalasi rumah Ini bisa teman-teman, untuk yang jadul Dengan syarat mungkin satu trapo ya untuk jaringannya Jadi tidak boleh beda trapo Di sini bisa, tapi yang pasca bayar, ini yang dulu-dulu nih Rata-rata saya lihat digabungkan seperti ini Gak tau fungsinya buat apa, mungkin untuk menambah daya atau apa Saya belum pernah nyoba soalnya Tetapi saya ketika lihat di rumah-rumah Ada yang seperti ini ternyata digabung, bisa Tetapi teman-teman, jika teman-teman memakai yang prabayar Contohnya yang seperti ini ya, yang KWH token Jika digabung seperti ini, nanti akan periksa teman-teman Si KWH-nya Dan juga error Dan ini ke instalasi rumah tidak akan kerja Kenapa ya? Karena si KWH meternya di sini error Atau tulisan periksa Ini walaupun satu jaringan trapo ya, antar rumah Tapi jika KWH-nya contohnya sama ya Ini tidak akan bisa digabungkan antara fasa dan fasa Netral dan netral Kenapa? Ya nanti KWH-nya error Periksa di sininya Tidak akan bisa digunakan Mungkin ada arus balik ya ke KWH-nya Gak tau apa Tapi jika teman-teman ingin mencoba kayak gini Jangan Kalau yang KWH Prabayar ya, khususnya yang prabayar Jangan digabung saja Jika teman-teman ingin menambahkan daya Ya tinggal Minta saja Naik daya ke PLN gitu Nanti akan dinaikkan untuk dayanya Seperti itu teman-teman Jadi Sekali lagi Apakah bisa KWH digabung? Jika yang jadul Saya lihat Bisa Tapi yang KWH-KWH yang baru seperti ini Yang ketokan kayak gini Tidak bisa Akan ada tulisan periksa Ataupun error di KWH-nya Seperti itu teman-teman Jadi mungkin itu Sedikit Pengalaman saya Jika teman-teman Ada yang pengalaman lain Silahkan komentar saja di bawah Terima kasih Itu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!